Unri Valet Medicine God Season 281, Suanji 9 Daun Kaka Ye, kamu kembali. Kaka Ye, pertempuran ini semua berkatmu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa kembali. Kami semua yang buta sebelumnya. Jadilah murah hati dan jangan tersinggung pada kami. Ketika Ye Yuan muncul di pangkalan militer Northern View City, segera terjadi keributan. Ketika para prajurit Saint Sovereign Heaven itu melihat Ye Yuan, mereka datang untuk menyapa satu demi satu. Komentar. Di antara mereka, ada banyak orang yang mengejek Ye Yuan pada hari itu. Pada saat ini, mereka sangat menyesalinya. Kali ini, jika bukan karena Ye Yuan, kemungkinan besar hanya segelintir dari mereka yang bisa kembali. Faktanya, Northern View City mungkin secara langsung digerakkan oleh perlombaan darah. Sebuah kekalahan seperti tanah longsor. Itu tidak untuk dijadikan lelucon. Ye Yuan juga tidak mengudara, menanggapi dengan senyum satu per satu. Ketika surga berdaulat suci ini melihat ini, mereka bahkan lebih malu. Ye Yuan benar-benar berpikiran terbuka seperti lembah. KKK Ye, Zhao Chen melihat Ye Yuan, ekspresi malu di wajahnya menjadi lebih kuat. Sebelum pertempuran besar, kata-katanya adalah yang paling menjijikan. Tapi sekarang, wajahnya ditampar dengan keras. Ketika dia melihat Ye Yuan, secara alami ada rasa malu yang tak terlukiskan. Yo, bukankah ini centurion Zhao? Tuan kita Ye hanyalah orang asing. Bagaimana kami berani memanggilmu saudara kami? Ketika Big Yellow melihat Zhao Chen, kemarahannya berkobar, dan dia langsung mencemoh. Ekspresi Zhao Chen segera menjadi hitam seperti dasar pot. Sehubungan dengan ini, Ye Yuan juga tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, kata-kata Zhao Chen memang sangat jahat. Penghinaannya terhadapnya tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga di wajah. Zhao Chen jelas memandang rendah Ye Yuan, orang asing semacam ini, terutama ketika Ye Yuan terlibat dengan sekte pengobatan ekstrim. Penghinaan semacam itu tidak mungkin disembunyikan. Pada kenyataannya, mereka yang memiliki pemikiran seperti ini bukanlah minoritas. Itu juga karena saat ini adalah masa perang. Biasanya, status Ye Yuan, orang asing seperti ini, akan sangat rendah di Heaven One Kontinen. Sama seperti di benua Rain Clear, pasukan pribumi mendiskriminasi para Ascender. Ye Yuan tidak tahu membuat masalah, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tunduk. Tiba-tiba, Zhao Chen langsung berlutut di depan Ye Yuan dengan bunyi gedebuk dan berkata, Tuan Ye, itu semua salahku sebelumnya. Saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan yang hebat. Anda harus memiliki sarana untuk menyelamatkan anak buah saya. Mereka terkena racun korupsi darah. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan mereka. Dalam setiap pertempuran besar, mereka yang terkena racun korupsi darah bukanlah minoritas. Bahkan Song Miao, surga berdaulat sejati ini, diracuni oleh racun penghancur darah, apalagi surga berdaulat suci ini. Orang-orang Zhao Chen awalnya memiliki banyak orang yang terkena racun korupsi darah. Dalam pertempuran ini, racun korupsi darah meletus kemana-mana. Anak buahnya menderita banyak korban. Lebih dari 70% dari orang-orang yang tersisa ini terkena racun korupsi darah. Jika orang-orang ini semua mati, dia praktis akan menjadi satu-satunya jenderal tanpa tentara. Tentu saja, meskipun Zhao Chen orang ini sangat jahat pada Ye Yuan dan memandang rendah latar belakang Ye Yuan, dia memperlakukan anak buahnya sebagai saudaranya sendiri. Demi bawahan ini, dia lebih suka mengesampingkan martabatnya dan berlutut di hadapan Ye Yuan. Bahkan Song Miao, pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven ini, berlutut, ada apa dengannya, perwira kecil yang sangat kecil ini, berlutut. Tapi Big Yellow tidak membelinya dan berkata dengan senyum dingin, Yo, Lord Zhao, jangan lakukan ini. Tuan Ye hanyalah seseorang dengan pengetahuan setengah matang. Sekte pengobatan ekstrim adalah otoritasnya. Apakah Anda menemukan orang yang salah? Anda harus mencari sekte pengobatan ekstrim. Di sampingnya, Dao Chen ingin menemukan lubang di tanah untuk ditembus. Dia dikirim untuk belajar dari Ye Yuan. Bersamaan dengan dia, ada juga puluhan alkemis surgawi kelas 5 dan 6. Hampir seratus dokter militer dikerahkan ke tentara Heaven One. Dokter militer ini sebagian besar berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Faktanya, Dao Chen adalah talenta terkemuka di antara mereka. Sebelum ini, dia adalah murid sekte pengobatan ekstrim yang sangat dihormati. Tapi, setelah pertempuran ini, statusnya benar-benar berubah. Dao Chen saat ini seperti penjahat besar yang telah melukai hampir 10 ribu pasukan. Mereka lah yang tidak mendengarkan kata-kata Ye Yuan, mengakibatkan kekalahan besar ini. Jika bukan karena sekte pengobatan ekstrim yang berjanji dengan sungguh-sungguh, bahkan jika para prajurit yang terkena racun korupsi darah tidak ikut serta dalam pertarungan, perang ini juga tidak akan dikalahkan secara menyeluruh. Dalam pertempuran ini, para prajurit yang terkena racun penghancur darah itu seperti bom waktu yang tergeletak di sisi mereka, meledakkan dan melukai mereka semua sekaligus. Ketika Zhao Chen mendengar, dia mengatupkan rahangnya erat-erat dan tiba-tiba bersujud kepada Ye Yuan dengan keras. Dong! 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 Setiap suara menghantam hati semua orang. Tuan Ye, Zhao ini bertingkah seperti orang sombong, tapi saudara-saudaraku semua adalah orang baik. Selama kamu bisa menyelamatkan mereka, Zhao ini bersedia membayarnya dengan kematian. Zhao Chen menangis sambil bersujud. Di sekeliling, banyak orang meneteskan air mata tanpa suara. Dalam pertempuran ini, banyak dari rekan mereka tewas di medan perang. Mantan rekan perwira tidak lagi bersama. Tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membela Zhao Chen. Itu karena mereka memang terlalu tidak adil untuk Ye Yuan sebelumnya. Seseorang yang memberikan kontribusi besar datang ke pasukan mereka dan mengatakan sesuatu yang dapat membalikkan keadaan. Tetapi pada akhirnya, dia dipandang rendah oleh semua orang. Jika itu mereka, mereka juga tidak akan tahan. Niat baik yang diterima begitu saja mungkin seperti ini. Tatapan semua orang melihat ke arah Ye Yuan. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat tangannya dan menepuk bahu Zhao Chen dua kali dan berkata, Baiklah, bawa aku untuk melihat bawahanmu. Seluruh tubuh Zhao Chen bergetar, dan dia bersujud beberapa kali lagi dengan gelisah dan berkata, Terima kasih banyak, Tuan Ye. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Ketika Ye Yuan melihat anak buah Zhao Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya juga. Terlalu mengerikan. Racun korupsi darah beberapa orang sangat dalam, seluruh orang mereka sudah penuh lubang, terlihat sangat mengerikan. Bau busuk menyapa hidung. Suara rangan lemah memenuhi tenda. Racun korupsi darah sangat menakutkan. Bahkan hasil akhir dari Song Miao, pembangkit tenaga listrik surga yang berdaulat sejati ini, tidak lebih baik dari para prajurit surga yang berdaulat suci ini. Tidak hanya darah yang rusak ini dapat mempengaruhi darah seseorang, tetapi juga bahkan dapat merusak keilahian asal, dan hampir tidak ada obatnya. Satu-satunya hal yang bisa menahannya hanyalah garis keturunan roh sejati. Oleh karena itu, setelah metode penindasan sekte pengobatan ekstrim dirancang, itu adalah keuntungan besar bagi pasukan surga satu. Adapun kata-kata Yeyuan, karakter minor semacam ini, mereka secara alami tidak dapat menerimanya. Bukan karena Yeyuan bahkan lebih mengesankan daripada sekte pengobatan ekstrim, tanah suci tingkat hegemon ini. Tetapi bahkan istri yang pintar pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Mereka telah bertarung dengan ras darah selama ribuan tahun tetapi tidak pernah mendapatkan setetes pun esensi darah ras darah sebelumnya. Yeyuan datang ke samping prajurit yang paling diracuni dan mulai mendiagnosisnya. Segera, keilahian asal Yeyuan melakukan siklus peredaran darah di dalam tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan untuk diam-diam menggelengkan kepalanya. Tuan Ye, apakah masih ada harapan untuk Kiao Yiping, asteris, Zhao Chen bertanya dengan cemas. Semua darah di tubuhnya telah rusak lebih dari 90 persen. Paling-paling dalam beberapa jam, dia pasti akan mati tanpa keraguan, kata Yeyuan. Ekspresi Zhao Chen meredup, menyalakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Adegan ini diambil ke dalam pandangan Yeyuan, dan kesannya tentang Zhao Chen sedikit berubah. Orang ini memandang rendah dirinya, orang asing seperti ini. Tapi perasaannya terhadap rekan-rekan perwiranya tidak palsu. Yeyuan mengabaikannya tetapi berkata kepada Zhao Chen dan yang lainnya, kalian semua perhatikan baik-baik. Teknik jarum yang akan saya lakukan selanjutnya disebut Xuan Jin Nine Leaves. Setelah kalian mempelajarinya, terapkan teknik tersebut pada yang lain. Tetapi saat ini, teknik jarum ini hanya dapat menekan korupsi darah untuk sementara. Racun, adapun apakah itu benar-benar dapat membersihkan racun korupsi darah, saya masih perlu meneliti lebih lanjut. Petik 2 Bab 2812, karya seni yang luar biasa. Xuan Ji Sembilan Daun berasal dari Istana Surgawi Labirin. Itu adalah teknik jarum yang kuat dan mendalam. Istana Surgawi Labirin saat itu tidak hanya kuat dalam kekuatan bela diri, tetapi Dao Alkimia mereka juga tak tertandingi. Mengabaikan hal-hal lain, hanya buku pegangan bergambar seratus herbal ini bukanlah yang bisa dihasilkan oleh sekte tingkat hegemon biasa. Berbagai teknik akupuntur di dalam, seni racun, dan cabang lain dari Alkimia Dao mencakup semuanya dan berisi segalanya. Ketika Ye Yuan memasuki Istana Surgawi Labirin, dia tidak peduli dengan buku-buku lain. Dia hanya memberi perhatian paling besar pada buku-buku yang berhubungan dengan Alkimia. Dalam beberapa dekade terakhir di benua Rain Clear, seni bela diri Ye Yuan tidak membuat banyak kemajuan. Dia menghabiskan banyak waktu untuk klasik ini. Sembilan Daun Suanji adalah salah satunya. Teknik akupuntur ini menggunakan kekuatan bintang Suanji sebagai panduan, memicu resonansi semua langit, dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Kontrolnya atas aliran energi darah sangat unik. Hari itu, setelah Ye Yuan mendiagnosis denyut nadi Song Miao, dia memiliki beberapa ide di benaknya. Kumpulan Suanji Nine Leaves ini sangat mendalam. Dengan dasar mendalam Ye Yuan, dia menghabiskan waktu hampir satu tahun sebelum dia benar-benar memahami teknik akupuntur ini juga. Alkemis surgawi di sekitar Ye Yuan ini, bahkan jika mereka adalah alkemis surgawi kelas 6, juga tidak mungkin untuk memahami teknik akupuntur ini dalam waktu singkat. Apa yang dia lakukan saat ini adalah teknik akupuntur yang Ye Yuan ciptakan dari menyederhanakan fondasi Sembilan Daun Suanji dengan memotong yang berlebihan untuk secara khusus menargetkan kekuatan korupsi darah. Ye Yuan tahu bahwa tingkat alkemis surgawi sekte pengobatan ekstrim masih sangat tinggi. Di bawah bimbingannya, menguasai teknik akupuntur ini dalam waktu 10 hari masih bisa dilakukan. Ye Yuan memfokuskan ujung jarinya. Jarum esensi surgawi kecil dipadatkan dan dipaksa keluar. Dengan skillnya yang sekarang, dia tidak perlu lagi bergantung pada objek fisik. Dengan pedang daun sebagai fondasinya, jarum esensi surgawi yang dipadatkannya memiliki efek yang bahkan lebih kuat daripada jarum biasa. Melihat gerakan ini, murid Xiaosan mau tidak mau mengerut. Dia adalah komandan semua dokter militer, alkemis surgawi kelas 6 sekte pengobatan ekstrim. Tapi langkah Ye Yuan membuatnya malu dengan inferioritasnya. Kecuali dia memiliki harta karun nenek moyang tipe jarum, dia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan Ye Yuan untuk memadatkan jarum esensi surgawi. Tapi harta karun nenek-nenek tipe jarum terlalu sulit didapat. Tetapi adegan berikut membuat semua alkemis surgawi semakin terkejut. Ketika Ye Yuan menusuk dengan jarum, bintang-bintang di langit benar-benar menghasilkan resonansi. Seluruh perkemahan tampaknya telah menjadi miniatur alam semesta. Salah satu bintang sangat terang. Itu justru bintang suanji. Di meridian Kiaoyiping, esensi surgawi kuning pucat berenang di sekitar. Meridian yang dilalui esensi surgawi tebal dan tipis, namun sangat halus. Kenyataannya, ketika menerapkan jarum, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Tapi, Ye Yuan melakukannya untuk membuat orang-orang ini merasakannya dengan jelas. Tapi justru itulah yang membuat kejutan adegan itu lebih kuat. Terutama murid-murid sekte pengobatan ekstrim itu, meskipun mereka tersandung kali ini, hati mereka masih tidak yakin untuk mengikuti orang luar untuk mempelajari teknik akupuntur. Banyak yang memendam pikiran mereka, ingin melihat betapa mengesankannya Ye Yuan. Sekarang, mereka melihatnya. Metode akupuntur memiliki dua bagian. Satu bagian ada pada diri sendiri. Satu bagian ada pada pasien. Seseorang akan bekerja tubuh seseorang untuk memanggil kekuatan surgawi dao, menyuntikkan ke dalam tubuh yang sakit, membalikkan alam semesta. Mengenai langkah ini, Ye Yuan memanggil kekuatan bintang yang begitu kuat sudah membuat mereka tersesat dalam keheranan. Saat berada di tubuh yang sakit, pengoperasian esensi surgawi dan penerapan kekuatan surgawi dao juga sangat rumit. Tetapi pada saat ini, meridian di tubuh Kiao Yiping menjadi sangat jelas. Bahkan meridian yang kecil sampai tidak terlihat dengan mata telanjang dimanifestasikan oleh Ye Yuan. Sebuah karya seni yang luar biasa. Karya seni yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa teknik akupuntur benar-benar dapat digunakan sedemikian rupa. Sungguh teknik akupuntur yang hebat. Sekte pengobatan ekstrimku juga tidak memiliki teknik akupuntur yang hebat. Teknik akupuntur tingkat ini sebenarnya dapat digunakan secara transenden olehnya, benar-benar seperti dewa. Menguasai, Tuan Mutlak, kita semua, tahun-tahun hidup para alkemis surgawi, benar-benar sia-sia. Segera, teriakan seru terdengar di sekitar. Ye Yuan menggunakan teknik akupunturnya dan sepenuhnya menaklukkan kelompok burung merak yang sombong ini. Awalnya, Dao Chen masih memiliki sedikit kebencian di hatinya. Meskipun Ye Yuan tepat sasaran, dia tidak yakin di dalam hatinya, merasa bahwa Ye Yuan baru saja menangkapnya karena keberuntungan belaka. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak memiliki amarah di hatinya. Yang tersisa hanyalah kekaguman. Terlalu tangguh. Teknik akupuntur yang begitu menakjubkan, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Sebagai tokoh teratas di antara alkemis surgawi kelas 5 sekte pengobatan ekstrim, kekuatan jalur alkimia Dao Chen tidak lemah. Tidak hanya itu tidak lemah, tetapi juga bisa secara virtual memandang rendah rekan-rekannya dengan bangga. Penglihatannya secara alami sangat kuat. Dia melihat bahwa teknik akupuntur ini setelah disederhanakan. Tidak sulit baginya untuk mempelajarinya. Tapi, ingin mencapai level Ye Yuan, mustahil untuk mencapainya tanpa kerja keras selama 10 tahun. Dan ini hanyalah teknik akupuntur pasca penyederhanaan. Tapi, sudah berapa lama Ye Yuan berhubungan dengan ras darah? Dia bisa menyederhanakan teknik akupuntur dan bahkan menerapkannya pada tingkat yang berlebihan. Itu menunjukkan bahwa teknik akupuntur Ye Yuan telah mencapai tingkat penerapan yang cerdik. Itu bisa digunakan secara bebas sesuka hati. Yakin? Tatapan siaosan tertuju pada kekuatan bintang di rumah itu. Suanji Sembilan Daun. Ini sebenarnya adalah Suanji Nine Leaves yang legendaris. Teknik akupuntur ini telah hilang selama ratusan ribu tahun. Sekarang, itu benar-benar muncul kembali di dunia. Asal usul apa yang dimiliki bocah ini? Siaosan berkata dengan kaget. Suanji Sembilan Daun. Apakah teknik akupuntur ini sangat hebat? Daochen bertanya-tanya. Siaosan berkata, lebih dari sekedar tangguh. Legenda mengatakan bahwa teknik akupuntur ini dapat menentang surga dan mengubah nasib, menghidupkan kembali orang mati. Faktanya, setelah menguasai serangkaian teknik akupuntur ini, seseorang akan menjadi tak terkalahkan pada tingkat yang sama dalam seni bela diri juga. Jarum terbang membunuh orang. Tanpa membuat suara, mengambil hidup Anda semudah membalik tangan Anda. Apakah menurut Anda itu luar biasa atau tidak? Dengan ini, semua orang tidak lagi tenang. Teknik akupuntur adalah teknik akupuntur. Itu adalah bantuan untuk alkimia Dao. Sekarang, Siaosan benar-benar mengatakan bahwa teknik akupuntur ini juga tak terkalahkan di peringkat yang sama dalam seni bela diri. Ini terlalu menakutkan. I ini sebenarnya sangat tangguh. Sekte pengobatan ekstrimku juga tidak memiliki teknik akupuntur yang begitu ganas. Bagaimana? Bagaimana dia mendapatkannya? Dao Chen bergumam. Melihat macan tutul melalui tabung dan seseorang hanya melihat satu tempat. Dia tahu bahwa Siaosan tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Meskipun teknik akupuntur yang ditampilkan Ye Yuan tidak mendalam, apa yang ditampilkan Ye Yuan jelas hanya bagian yang sangat dangkal. Teknik akupuntur ini memang luas dan mendalam. Kecuali, semakin hebat teknik akupuntur ini, semakin tertekan Dao Chen. Ye Yuan hanya lahir di benua terpencil di laut. Bagaimana mungkin tempat itu memiliki teknik akupuntur yang begitu hebat? Faktanya, bahkan sekte pengobatan ekstrim, salah satu sekte teratas di dunia, tidak memilikinya. Hal semacam ini benar-benar terlalu fantastis. Setelah Ye Yuan menerapkan satu demi satu jarum, luka beracun di tubuh Kiao Yiping saat ini menghilang dengan cepat. Kulitnya benar-benar menjadi kemerahan juga. Tee, aku sebenarnya belum mati. Kiao Yiping membuka matanya, sedikit linglung. Ketika Zhao Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi ekstasi liar. Kesadaran Kiao Yiping awalnya sudah kabur. Sekarang, dia benar-benar sadar kembali. Cara Guru Ye benar-benar mengejutkan langit dan bumi dan membuat para dewa dan hantu menangis. Bab 2813, Ambisi Muluk, Tapi Kemampuan Punya. Kamu tidak mati sekarang, tetapi kamu juga tidak jauh dari kematian. Setelah saya menerapkan teknik akupuntur, kekuatan darah Anda yang rusak telah ditekan hingga 70%. Tetapi konsekuensi dari penindasan semacam ini adalah bahwa sekali itu meletus lagi, Anda akan mati lebih mengerikan. Petik 2. Ye Yuan tidak melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti orang. Teknik akupunturnya hanya bisa mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Sebenarnya, tidak ada perbedaan penting antara itu dan metode penindasan dari sekte pengobatan ekstrim. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu lebih cemerlang daripada metode sekte pengobatan ekstrim. Kedengarannya seperti tidak ada perbedaan. Tetapi para alkemis surgawi yang hadir sudah lama terkejut. Lebih dari 90% darah yang rusak ditekan hingga 70%. Sejak perang dengan ras darah, tak seorang pun di seluruh surga lengkap Grand Bright Jade telah melakukan ini. Selain itu, Kiao Yiping telah terkena racun korupsi darah sebelumnya dan kemudian ditekan oleh sekte pengobatan ekstrim dengan darah roh sejati. Sekarang setelah meletus lagi, itu bisa dikatakan lebih ganas daripada harimau. Namun, dia masih diselamatkan oleh Ye Yuan. Mereka mengira teknik akupuntur Ye Yuan hanya bisa mengendalikan penyebaran darah yang rusak. Siapa yang mengira bahwa itu benar-benar dapat secara langsung menekannya kembali? Pada saat ini, banyak alkemis surgawi yang hadir sebenarnya merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Terima kasih banyak kepada guru Ye karena telah membantu. Di sampingnya, Zhao Chen berkata dengan penuh terima kasih. Ye Yuan berkata, jangan terburu-buru untuk berterima kasih terlebih dahulu. Apakah metode untuk menangani racun korupsi darah dapat ditemukan atau tidak, masih belum diketahui. Tidak akan terlambat untuk berterima kasih lagi setelah benar-benar menyelesaikan bencana ini. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhao ini sudah tak henti-hentinya bersyukur bahwa Tuan Ye bersedia mengambil tindakan. Kiao Yiping, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada Tuan Ye? Kiao Viping buru-buru berkata, Teh terima kasih, Tuan Ye, karena membalas kejahatan dengan kebaikan, dan menyelamatkan Kiao ini. Hari itu, di antara orang-orang yang mengejek Ye Yuan, ada juga Kiao Yiping. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Ye Yuan yang datang untuk menyelamatkan, dia segera merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Ye Yuan menganggup, dianggap telah menerimanya. Memalingkan kepalanya ke Zhao Chen, dia berkata, pergi dan kumpulkan para prajurit yang paling parah diracuni oleh racun korupsi darah di sini. Ya, pada saat ini, Zhao Chen sudah lama yakin dengan sepenuh hati oleh Ye Yuan, segera menerima pesanan dan pergi. Xiao San juga sangat terkejut dengan kekuatan Ye Yuan di dalam hatinya. Tapi saat ini, matanya berkedip-kedip tak tentu. Dia tergerak oleh teknik akupuntur yang menantang surga ini. Ada juga Dao Chen dan banyak anggota sekte pengobatan ekstrim yang juga tergerak. Segera, Kiao Yiping terbawa. Orang lain yang terluka di bawah Zhao Chen dibawa di depan Ye Yuan. Singkirkan pikiran-pikiran yang menyimpang itu. Kalian hanya punya beberapa hari. Setelah bada ini, saya akan memberi kalian sembilan daun suanji, kata Ye Yuan kepada Xiao San dan yang lainnya dengan punggung menghadap mereka saat dia mengoleskan jarum. Saat kata-kata ini keluar, Xiao San agak meragukan telinganya sendiri. Teknik akupuntur yang menantang surga, Ye Yuan menyerahkannya dengan kedua tangan begitu saja. Orang ini tidak akan sengaja mengulur waktu, kan? Saat pikirannya menjadi liar, Ye Yuan melanjutkan perlahan. Pada saat krisis, seseorang harus meninggalkan ide sekte sejak awal. Sembilan daun suanji memang merupakan teknik jarum tertinggi. Tapi, tidak peduli seberapa kuat aku sendirian, jumlah orang yang bisa aku selamatkan juga terbatas. Lebih baik untuk menyampaikan. Dia, hanya dengan begitu itu bisa menyelamatkan lebih banyak teman. Petik 2 Mendengar ini, Xiao San ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dibandingkan dengan Ye Yuan, mereka terlalu dangkal, terlalu berpikiran sempit. Iya, jika Ye Yuan benar-benar memiliki pemikiran lain, setelah menderita begitu banyak keluhan sebelumnya, dia tidak akan maju sama sekali. Tetapi dia tidak hanya melangkah maju, dia bahkan membalikkan arus dan menyelamatkan pasukan surga satu. Segera, kekuatan bintang menyala sekali lagi. Setelah lima hari lima malam perawatan, menyelamatkan puluhan pasien dalam kondisi paling kritis, Ye Yuan tidak pernah beristirahat. Beberapa alkemis surgawi yang menonton dari samping sudah mengantuk karena tidur. Bahkan ketika orang yang mengoleskan jarum tidak beristirahat, mereka secara alami malu untuk beristirahat. Banyak orang diam-diam mengutuk Ye Yuan karena menjadi orang aneh. Apakah dia tidak lelah? Akupuntur adalah kemampuan pengerjaan yang membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Dalam tubuh manusia, kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat serius. Oleh karena itu, istirahat itu perlu. Tapi lima hari berlalu, Ye Yuan tidak membuat satu kesalahan pun. Hal semacam ini, bahkan Xiao San surga berdaulat sejati ini tidak dapat melakukannya. Akhirnya, Ye Yuan meludahkan setegup nafas keruh dan berdiri. Mempelajarinya, asteris, Ye Yuan melihat ke arah Xiao San dan bertanya. Xiao San menganggup dan berkata dengan percaya diri, 90%. Selama saya membiasakan diri selama beberapa hari lagi, 10% sisanya secara alami akan dipelajari tanpa usaha ekstra. Petik 2 Ye Yuan melihat ke arah Dao Chen dan bertanya, Bagaimana denganmu? Dao Chen berkata, 70%. Ye Yuan menganggup dan berkata, Mereka yang merasa bisa mencapai 70%, majulah. Setelah berbicara, 10 alkemis surgawi melangkah maju berturut-turut. 10 orang ini semuanya dari sekte pengobatan ekstrim. Formula dan esensi semuanya telah diberikan kepada kalian semua. Sekarang, kalian menerapkan jarum. Namun, saya akan mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan terlebih dahulu. Nyawa manusia dipertaruhkan. Berapa banyak kemampuan yang Anda miliki? Katakan saja seberapa banyak yang Anda miliki. Jangan melampaui kemampuan Anda. Jika tidak, Anda akan dihukum oleh hukum militer. Petik 2 Tuan Ye, Anda juga terlalu meremehkan sekte pengobatan ekstrim kami. Murid sekte pengobatan ekstrim, tidak peduli seberapa lemahnya, mereka juga dapat dengan bangga memandang rendah mereka yang berada di peringkat yang sama. Suanjin 9 Leaves memang tangguh, tetapi teknik akupuntur Anda tidak sulit. Bagi kami, itu. Memadai, Daochen berkata dengan penuh percaya diri. Para murid sekte tingkat hegemon adalah elit mutlak ketika melihat ke seluruh surga juga. Di seluruh 33 surga, sekte tingkat hegemon juga dapat dihitung. Kebanggaan di hati mereka bisa dibayangkan. Yeyuan menganggup dan berkata, Baiklah kalau begitu. Kalian melangkah maju dan gunakan jarumnya. Sehubungan dengan Xiao San, beberapa alkemis surgawi kelas 6 ini, Yeyuan secara alami merasa yakin. Tapi, terhadap alkemis surgawi kelas 5, dia benar-benar sangat khawatir. Kebajikan seorang dokter, tidak mampu mengobati baik-baik saja. Tetapi membunuh orang melalui pengobatan akan menjadi masalah besar. Segera, Xiao San dan yang lainnya mulai mengoleskan jarum. Bintang-bintang menyala di perkemahan. Di antara mereka, itu adalah kekuatan bintang Xiao San yang paling kuat. Bagi mereka, para murid sekte pengobatan ekstrim ini, hari-hari setelah kekalahan tidaklah mudah. Oleh karena itu, mereka juga sangat membutuhkan kesempatan untuk menghilangkan rasa malu sekte tersebut. Saat ini, itu jelas merupakan peluang besar. Xiao San melakukan yang terbaik. Penampilannya adalah yang terbaik. Sebagai alkemis surgawi kelas 6, penglihatan dan kemampuan belajarnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan alkemis surgawi kelas 5. 5 hari ini, dia sudah menyimpulkan tak terhitung jumlahnya di benaknya. Selain itu, ada demonstrasi Ye Yuan, Master ini. Dia secara alami bahkan lebih percaya diri. Saat seorang alkemis surgawi kelas 6 mengambil tindakan, itu tentu saja luar biasa. Xiao San memiliki niat untuk pamer juga, untuk mengembalikan reputasi sekte tersebut. Untuk beberapa waktu, ketajaman orang lain dibayangi olehnya sekaligus. Bahkan kekuatan bintang yang dipanggil Ye Yuan tidak bisa dibandingkan dengannya. Tuan Xiao San pantas menjadi komandan para dokter militer, seorang alkemis surgawi kelas 6. Hanya dalam 5 hari yang singkat, dia bisa mengolah teknik ini hingga batas seperti itu, luar biasa. Petik 2. Tuan Dao Chen juga luar biasa. Dia hanya seorang alkemis surgawi kelas 5. Prospek masa depannya tidak terbatas. Sekte pengobatan ekstrim adalah sekte pengobatan ekstrim. Pondasi yang dalam ini tidak ada bandingannya. Petik 2. Saat murid-murid sekte pengobatan ekstrim membuat gerakan mereka, itu segera menarik semburan seru. Tidak hanya Xiao San, teknik para murid sekte pengobatan ekstrim lainnya juga membuat orang-orang berseru kagum. Tapi, melihat Xiao San mengoleskan jarum, ekspresi Ye Yuan menjadi aneh. 90%. Apakah membual dilakukan seperti ini? Atau apakah orang-orang dari sekte pengobatan ekstrim semuanya memiliki ambisi yang begitu besar tetapi kemampuan yang lemah? Bab 2814, Pertempuran Dokter. Di mata Ye Yuan, teknik Xiao San saat ini paling-paling dianggap lulus. 60%. Orang ini benar-benar membual bahwa dia mencapai 90%. Adapun yang lain, hanya Dao Chen yang sedikit lebih baik, hampir mencapai 50%. Sisanya bahkan tidak mencapai 50%. Ye Yuan tidak bisa tidak memiliki keraguan. Apakah orang-orang ini benar-benar dari sekte tingkat hegemon? Teknik jarum ini memang lahir dari 9 daun Suanji. Tapi kesederhanaan itu tidak sederhana. Suanji 9 levels milik Ye Yuan telah lama mencapai keagungan, sepenuhnya di bawah kendalinya. Doakan, bisakah teknik akupuntur yang dia kembangkan benar-benar sederhana? Jika sederhana, tidak mungkin untuk secara paksa menekan racun korupsi darah mengamuk. Momentum Xiao San terlihat sangat kuat, tapi dia sama sekali tidak memahami esensi dari teknik akupunkturnya, meskipun dia sudah berulang kali menekankannya. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sepertinya dia masih terlalu memikirkan murid-murid dari tanah suci tingkat hegemon ini. Dia sebenarnya seperti orang lain, secara membabi buta mempercayai sekte-sekte ini. Dia sudah mengajar dengan ajaran dan teladan. Sisanya hanya bisa bergantung pada pemahaman orang-orang ini sendiri. Tapi melihatnya sekarang, sepertinya itu tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Meskipun teknik Xiao San dan yang lainnya saat ini masih sedikit asing, bahkan jika mereka menjadi mahir, tidak mungkin untuk benar-benar mencapai levelnya juga. Banyak dari para alkemis surgawi itu diam-diam memperhatikan ekspresi Ye Yuan. Melihat Ye Yuan diam-diam menggelengkan kepalanya, orang-orang ini tidak bisa menahan perasaan tidak bahagia. Sepertinya Tuan Ye juga orang yang berpikiran sempit dan tidak tahan melihat orang lain menjadi baik. Urk, urk, puh. Tiba-tiba, salah satu pasien mulai berkedut dan langsung memuntahkan setegup darah. Aurannya dengan cepat layu. Orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk melompat ketakutan. Itu masih baik-baik saja sekarang. Apa yang terjadi? Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia tiba di depan orang itu seperti kilat. Enyah. Dia menendang murid sekte pengobatan ekstrim yang terbang dengan kaki, jarum esensi surgawi di tangannya menembus ke dalam tubuh pasien dengan cepat. Seiring dengan satu jarum esensi surgawi demi satu disuntikkan, racun korupsi darah orang itu akhirnya ditekan secara paksa oleh Ye Yuan. Kecuali, efek pengobatannya jauh lebih buruk. Ye Yuan menembak orang yang ditendang terbang olehnya dengan keras dan berteriak dengan dingin, Sudah ku bilang tadi, berapa banyak kemampuan yang kamu miliki, katakan saja berapa banyak. Jangan pamerkan kemampuanmu. Dengan sedikit keterampilan Anda, Anda juga berani keluar dan menerapkan jarum. Petik 2 Dalam pandangan Ye Yuan, sebagai seorang alkemis surgawi, seseorang tidak dapat melakukan apapun yang tidak mereka yakini. Jelas tidak memiliki kemampuan tetapi ingin mencobanya. Ini merugikan orang. Hal semacam ini, Ye Yuan tidak tahan. Orang yang ditendang terbang disebut Zhang Xiu, yang juga merupakan murid elit dari sekte pengobatan ekstrim. Dicaci maki oleh Ye Yuan, Zhang Xiu berkata dengan marah, Lagi pula ini pertama kalinya aku menggunakan jarum. Bagaimana saya bisa memiliki keyakinan mutlak? Anda jelas menyimpan dendam terhadap apa yang terjadi sebelumnya dan menggunakan posisi Anda untuk membalas dendam pribadi Anda. Murid-murid sekte pengobatan ekstrim sangat angkuh. Jika bukan karena pukulan karena insiden kali ini, kesombongan mereka bisa membuat lubang di langit. Dalam pandangannya, bisa mencapai langkah ini untuk pertama kalinya sudah sangat mengesankan. Sebenarnya, dia hanya di puncak mampu dan tidak mampu melakukannya. Tapi, demi wajah sekte pengobatan ekstrim, dia masih melangkah maju tanpa ragu-ragu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia masih mengacaukannya pada akhirnya. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia tersenyum dingin dan berkata, Maksudmu karena ini pertama kalinya kamu mengoleskan jarum, kamu dapat memperlakukan kehidupan saudara-saudara sebagai lelucon. Jika dia mati, dia pantas mendapatkannya. Ekspresi Zhang Xiu berubah, dan dia berkata dengan dengusan dingin, Aku tidak mengatakan itu. Anda membuat tuduhan fitnah. Bermarga Ye, izinkan saya memberitahu Anda, murid-murid sekte pengobatan ekstrim saya tidak mudah diganggu. Petik 2 Xiao San sudah selesai mengoleskan jarum, tapi alisnya berkerut. Dia tahu bahwa dia telah membual terlalu keras. Baru saja, dia berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa dia telah memahami 90%. Sementara dia telah menyelesaikan perawatan, efek dari perawatannya jauh lebih buruk daripada Ye Yuan. Bahkan mungkin tidak mencapai setengahnya. Dia adalah seorang alkemis surgawi kelas 6. Bagaimana mungkin dia tidak tahu celah di antara keduanya. Berbicara secara logis, jika dia telah memahami 80%, efeknya secara alami juga harus 90% dari Ye Yuan. Tapi sekarang, itu bahkan tidak setengah. Dia sepenuhnya fokus sekarang dan tidak memperhatikan sisanya. Tapi sekarang, melihat Ye Yuan marah pada Zhang Xiu, dia mengetahui keseluruhan cerita dan berkata dengan cemberut, Ye Yuan, aku akan meminta maaf atas nama Zhang Xiu untuk masalah ini. Pertama kali menerapkan jarum, kesalahan yang terjadi tidak bisa dihindari. Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia bahkan lebih marah dan berkata dengan senyum dingin, Huhu, kamu ingin menyelesaikan ini dengan santai dengan sebuah kalimat. Sebelumnya, ketika menggunakan darah roh sejati untuk menekan racun korupsi darah, seperti ini. Sekarang, ketika saya mengajari kalian sembilan daun suanji, itu masih Sama, apakah nyawa manusia tidak berharga di matamu? Dokter bukanlah seniman bela diri. Seseorang lebih suka tidak mengambil tindakan jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Petik 2 Saya dengan jelas mengatakan sebelumnya-sebelumnya, Jangan melangkah maju jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi kalian semua, Anda tidak peduli sama sekali dan harus maju untuk memamerkan keunggulan Anda. Mengabaikan orang ini, yang lain juga semua kotoran saat mengoleskan jarum. Sebenarnya, tidak bisa dikatakan bahwa Ye Yuan tidak memiliki kemarahan di hatinya atas apa yang terjadi sebelumnya. Sikap sekte pengobatan ekstrim terhadap hal semacam ini benar-benar berbeda darinya. Mengubah perspektif, jika seseorang mempertanyakan proposalnya saat itu, dia pasti akan pergi dan memastikannya. Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak menerima pendapat orang lain. Jika mengatakan bahwa kata-katanya sedikit berbobot pada saat itu, lalu bagaimana dengan sekarang? Dia sudah membuktikan kekuatannya, mereka melihatnya juga, tetapi mereka masih seperti ini. Ketidakpuasan Ye Yuan dengan orang-orang ini juga mencapai puncaknya. Karena itu, kata-katanya juga sangat jahat. Mata Xiaosan mau tidak mau menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara serius, Bagaimanapun, Zhang Xiu adalah murid sekte pengobatan ekstrim. Apa yang kamu inginkan? Kata-kata ini menggunakan sekte pengobatan ekstrim untuk menindas orang. Sekte pengobatan ekstrim memiliki status penting di seluruh surga lengkap Grand Bright Jade dan Perang Surga I. Ye Yuan kecil yang sangat kecil tidak berarti seperti semut di depan raksasa yang sangat besar. Ye Yuan tertawa karena sangat marah dan berkata, Saya katakan sebelumnya, hukuman oleh hukum militer. Sepertinya kalian memperlakukannya seperti air yang mengalir dari punggung bebek. Zhang Xiu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata ini dan berkata dengan nada menghina, Lelucon yang luar biasa. Berapa banyak orang yang diselamatkan sekte pengobatan ekstrim saya dalam perang ini? Berapa banyak prestasi besar yang telah dibuat? Sekarang, Anda benar-benar ingin menghukum saya dengan hukum militer. Petik 2 Xiao San juga berkata dengan suara dingin, Tidak ada yang bisa menyentuh orang-orang sekte pengobatan ekstrimku. Itu menjadi sangat berbahaya di dalam tenda. Masing-masing dan setiap murid dari sekte pengobatan ekstrim mengangkat hidung mereka ke arah Ye Yuan. Keangkuhan mereka tidak akan berubah karena penampilan mengerikan Ye Yuan. Ketika konflik terjadi, penghinaan mereka terhadap Ye Yuan tidak kurang. Tidak peduli seberapa mengerikan, dia juga hanya seekor semut. Di depan sekte pengobatan ekstrim, dia bukan apa-apa. Tiba-tiba, Ye Yuan menahan auranya yang mengesankan, berbalik dan datang ke sisi pasien, dan mulai memberikan jarum. Orang ini memiliki jarum yang diberikan oleh salah satu murid sekte pengobatan ekstrim sebelumnya. Efeknya, nyaris tidak berhasil menekan racun korupsi darah. Selain itu, itu sangat tidak stabil. Ye Yuan menyelamatkan nyawa pasien yang tampaknya putus asa lagi dari yayasannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, memperlakukan kembali para prajurit ini, termasuk Xiaosan. Ketika Zhang Xiu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan jijik, saya bertanya-tanya seberapa mengesankan jenius Ye yang hebat, tetapi ternyata itu tidak lebih dari ini. Bab 2815, memenangkan ketulusan dengan ketulusan. Dia masih menyerah pada akhirnya. Tidak ada pilihan, siapa yang membuat sekte pengobatan ekstrim menjadi begitu kuat. Di pasukan Heaven One kami, hanya sekte pengobatan ekstrim yang ahli dalam alkimia. Bahkan jika seseorang mencapai alam hegemon, mereka harus memberi mereka wajah juga. Kalau tidak, perang ini tidak bisa dilakukan lagi. Namun, saya merasa bahwa masih Tuan Ye yang bersimpati kepada kita, orang-orang biasa ini. Kebajikan seorang dokter, Tuan Ye benar-benar memikirkan kita. Pikirkan juga, tapi lengan tidak bisa memutar paha. Dia tidak bisa menahannya juga. Petik 2 Kemarahan Ye Yuan secara alami membangkitkan ketidaksukaan yang kuat dari murid-murid sekte pengobatan ekstrim. Tetapi para prajurit biasa itu merasa bahwa itu sangat intim. Saint Sovereign Heaven, ketika ditempatkan di benua Rain Clear, adalah penguasa mutlak. Tapi, di seluruh surga lengkap Grand Bride Jade ini, mereka nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Dalam perang ini, mereka bahkan lebih seperti keberadaan makanan ternak meriam. Bagi pembangkit tenaga listrik itu, hidup mereka sama sekali tidak berharga. Bahkan di mata murid sekte besar ini, hidup mereka juga tidak berharga. Jika mereka mati, biarlah. Mampu berkontribusi pada pasukan Heaven One, itu adalah kehormatan mereka. Ini bisa dirasakan dari kata-kata Zhang Xiu. Tapi cara Ye Yuan melakukan sesuatu memberi mereka martabat. Mereka berterima kasih kepada Ye Yuan di dalam hati mereka, tetapi menghadapi raksasa seperti sekte pengobatan ekstrim, mereka juga tidak berdaya untuk melakukan apapun. Segera, Ye Yuan merawat sepuluh orang itu. Xiao San berkata, Ye Yuan, kamu memang telah memberikan dua kontribusi besar, tetapi dibandingkan dengan sekte pengobatan ekstrimku, kamu masih terlalu kecil. Sekte pengobatan ekstrim kami mendukung seluruh benua surga satu. Apakah kamu mengerti? Dao Chen juga tersenyum dingin dan berkata, Ye Yuan, kamu harus mengerti statusmu. Anda hanya seorang alkemis surgawi kelas 5. Sekte pengobatan ekstrim kami bukanlah eksistensi yang bisa kamu provokasi. Kata-kata ini sudah agak tidak sopan. Orang yang baik diganggu, kuda yang baik ditunggangi. Ye Yuan, menyerah, membuat Dao Chen dan yang lainnya semakin bangga pada diri mereka sendiri. Sistem alkemis surgawi tentara surga satu dan sekte pengobatan ekstrim membangun sistem mereka sendiri. Alkemis surgawi lainnya tidak berani bertarung sama sekali. Para alkemis surgawi yang berasal dari sekte pengobatan ekstrim juga menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Sebenarnya, sekte pengobatan ekstrim telah melakukan kesalahan fatal dalam perang ini. Tapi tidak ada yang berani mengangkatnya dan menghukum mereka untuk memberi mereka pelajaran. Mendengar ini, Ye Yuan perlahan bangkit, melihat ke arah Dao Chen, dan berkata, Oh, di tentara ini, seseorang perlu berbicara tentang status juga. Bukankah perintah militer tidak bisa dilanggar? Dao Chen berkata dengan nada menghina, dalam ketentaraan, perintah militer secara alami tidak bisa dilanggar. Tapi siapa kamu? Anda hanyalah orang asing dari benua terpencil. Anda bahkan tidak memiliki status. Anda sama sekali bukan anggota tentara. Anda sebenarnya memberi perintah di sini, betapa menggelikannya. Haha, kamu bilang dihukum dengan hukum militer, dan kita akan dihukum dengan hukum militer. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah Panglima Mingyi? Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil memberi perintah di sini, siapa yang memberi Anda wewenang? Zhang Xiu berkata sambil tertawa keras. Apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuan sendiri? Ini disebut melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dalam pandangan orang-orang sekte pengobatan ekstrim, tindakan sikap Ye Yuan benar-benar menggelikan. Dalam sistem alkemis surgawi, belum ada yang berani berpose di depan sekte pengobatan ekstrim. Zhao Chen sangat cemas di sampingnya. Sehubungan dengan Ye Yuan, dia sudah sangat menghargainya. Dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan dengan tulus memiliki kepentingan terbaik untuk saudara-saudaranya. Kalau tidak, dia bisa lama membiarkan murid-murid sekte pengobatan ekstrim memberikan jarum. Tapi dia tidak melakukannya. Ye Yuan memberi contoh dengan mengambil bagian secara pribadi, bersusah payah untuk mendemonstrasikan 9 daun suanji. Itu demi membiarkan murid-murid sekte pengobatan ekstrim ini belajar sedikit lebih cepat. Meski begitu, dia masih khawatir dan berencana membiarkan orang-orang ini memberikan jarum secara berkelompok. Kenyataan juga membuktikan bahwa Ye Yuan benar. Zhao Chen juga tidak dapat menyangkal bahwa sekte pengobatan ekstrim adalah pilar dari benua surga satu. Tapi, mereka sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap tentara biasa. Bahkan, berkali-kali, mereka hanya subjek tes. Sekarang, melihat murid-murid sekte pengobatan ekstrim menargetkan Ye Yuan bersama-sama, dia tidak bisa melihat lagi dan berbicara, Tuan Ye menyelamatkan hidup kita. Dia saudara kita dan tentu saja bagian dari tentara. Benar. Guru Ye menyelamatkan surga satu benua dan menyelamatkan seluruh hidup kita. Sekarang, dia membantu kita menekan racun korupsi darah. Dia saudara kita. Apa yang dikatakan Centurion Zhao benar? Dia saudara kita. Saat Zhao Chen membuka mulutnya, segera ada banyak orang yang setuju. Ketulusan sering dimenangkan dengan ketulusan dalam ketentaraan. Jika Anda baik padanya, dia akan tahu. Selanjutnya, perasaan antar sesama perwira cenderung lebih tulus. Beberapa hari ini, Ye Yuan memberikan jarum siang dan malam tanpa tidur atau istirahat. Di hati para prajurit biasa ini, mereka sudah lama memperlakukan Ye Yuan sebagai saudara. Mungkin ada ratusan tentara yang hadir. Ketika mereka berbicara secara bersamaan, itu langsung mendorong murid-murid sekte pengobatan ekstrim ke sudut dinding. Termasuk Xiao San, setiap wajah mereka sangat canggung. Wajah ini ditampar dengan keras. Zhao Chen, apakah kamu memberontak? Dao Chen berteriak dengan marah. Zhang Xiu juga bertanya, Ye Yuan menyelamatkan hidupmu, tapi bukankah sekte pengobatan ekstrimku menyelamatkan hidupmu? Zhao Chen berkata, sekte pengobatan ekstrim secara alami telah menyelamatkan hidup kita sebelumnya, tetapi kamu tidak. Bukan hanya kalian tidak menyelamatkan kami sebelumnya, kalian hampir menyebabkan pasukan front utara benar-benar runtuh. Satu kalimat Zhao Chen langsung memojokkan sekte pengobatan ekstrim lagi. Mereka tidak dapat membantah. Itu karena ini adalah fakta. Dao Chen tertawa karena sangat marah dan berkata, huhu, Zhao Chen, tumbuh cakap ya. Apakah Anda lupa bagaimana Anda menyedot kami saat itu? Apakah kamu lupa bagaimana kamu menegur Ye Yuan? Zhao Chen tidak berkata dengan patuh atau angkuh, apa yang kamu katakan itu benar. Saat itu, kami terlalu percaya pada sekte pengobatan ekstrim, yang mengakibatkan konsekuensi bencana hari ini. Awalnya lebih dari 300 pria di bawah saya hanya tersisa dengan 100 pria sekarang. Di antara 100 pria ini, bahkan ada 70% yang menderita racun korupsi darah. Jika bukan karena Tuan Ye, tidak mungkin 100 dari kita untuk kembali. Bahkan jika kita kembali, paling banyak 20 hingga 30 dari 100 orang ini bisa tetap ada. Saat kata-kata ini keluar, para prajurit biasa mengangguk satu demi satu. Suasana hati Zhao Chen saat ini, mereka juga merasakan hal yang sama. Untuk beberapa perwira, orang-orang di bawah mereka hampir semuanya mati. Tetapi ekspresi Zhao Chen dan yang lainnya menjadi sangat buruk. Seseorang seharusnya tidak memukul wajah ketika memukul orang, tetapi wajah ini benar-benar ditampar sekarang. Tidak ada yang pernah berani menamparkan wajah sekte pengobatan ekstrim seperti ini sebelumnya. Apakah orang-orang ini semua memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Wajah Xiao San menjadi gelap, dan dia berkata, Ayo, teman-teman. Zhao Chen menyesatkan orang dengan rumor, memfitnah sekte pengobatan ekstrim. Bawa Zhao Chen turun untuk ku dan hukum dengan hukum militer. Petik 2. Segera, dua prajurit pembantu di sampingnya melangkah keluar dari barisan dan segera mengawal Zhao Chen. Zhao Chen jelas sudah lama bersiap dan tidak melawan. Dia tidak bodoh. Xiao San adalah pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven, seorang komandan pasukan Front Utara. Ketika dia maju pada saat ini dan berbicara untuk Ye Yuan, dia pasti akan dibalas. Tapi, dia merasa bahwa dia harus maju saat ini. Saat prajurit pelayan akan menyeret Zhao Chen pergi, Ye Yuan tiba-tiba berbicara, berhenti. Xiao San menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin, kamu bukan anggota tentara. Mungkinkah Anda masih ingin ikut campur dalam urusan tentara kami? Ye Yuan acuh tak acuh dan memasang plakat, berkata dengan dingin, apa yang kamu katakan tadi? Katakan lagi. Bab 2816, seret keluar, bunuh. Melihat tanda yang Ye Yuan melintas, seluruh tubuh Xiao San bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Token komandan hebat, bagaimana, bagaimana Anda memiliki ini? Xiao San berkata dengan kaget. Meskipun Xiao San mempertanyakannya, kata, kamu, yang terukir pada token, serta aura unik yang keluar dari token, tidak dapat dipalsukan. Mengenai pasukan Front Utara, tidak termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, komandan tertinggi adalah Mingyi Panglima tertinggi ini. Dan di bawahnya adalah lima komandan besar surga Soverein surga yang lengkap. Di bawah komandan besar, pembangkit tenaga terus Soverein Heaven semuanya setingkat komandan. Setiap orang memiliki token yang sesuai. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengeluarkan token komandan yang hebat. Kejutan di hati Xiao San bisa dibayangkan. Hanya ada lima token ini. Selanjutnya, pemegang mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik surga Soverein surga yang benar-benar selesai. Dari mana Ye Yuan mendapatkannya? Kaisar dan Fei menganugerahkan token komandan agung dan biarkan aku memimpin divisi alkemis surgawi pasukan depan utara. Komandan Xiao, saya ingin tahu apakah Ye ini memiliki wewenang untuk mencampuri urusan tentara ini. Ye Yuan menatap Xiao San dan mengatakannya kata demi kata. Semua orang yang hadir gempar. Sementara itu, pupil mata Xiao San mengerut, terlihat keheranan di matanya. Token komandan hebat ini sebenarnya diberikan secara pribadi oleh Kaisar dan Fei. Kaisar dan Fei adalah panglima tertinggi dari medan pertempuran utara dalam arti yang sebenarnya. Biasanya, gerakan dan jejaknya sulit dipahami dan dirahasiakan. Pertarungan pasukan Saint Soverein Heaven sebenarnya juga berada di pinggiran luar. Daerah inti yang sebenarnya adalah pertempuran besar dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar ini. Tingkat pertarungan itu bisa dikatakan mengejutkan surga dan mengejutkan bumi. Berbicara secara logis, panglima Mingyi sendiri sudah memiliki kualifikasi untuk menganugerahkan komandan yang hebat. Tetapi divisi alkemis surgawi tidak memiliki komandan yang hebat. Itu selalu menjadi tanggung jawab Xiao San. Kekuatan Xiao San kurang, dan dia juga tidak bisa menjadi komandan yang hebat. Tapi siapa yang mengira bahwa Kaisar dan Fei sebenarnya secara pribadi campur tangan dalam urusan tentara dan menganugerahkan token komandan besar kepada Ye Yuan? Bukankah ini berarti bahwa Ye Yuan langsung menjadi atasannya, Xiao San? Hal semacam ini terlalu lucu. Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar menjadi atasan langsungnya, seorang alkemis surgawi kelas 6. Tapi, sesuatu yang secara pribadi menjadi perhatian Kaisar dan Fei, siapa yang bisa membantahnya? Orang-orang seperti Xiao San dan Dao Chen selalu mempertanyakan identitas Ye Yuan sebelumnya. Sekarang, itu bagus. Ye Yuan tidak hanya menjadi anggota tentara, tetapi dia juga bahkan menjadi komandan besar divisi alkemis surgawi pasukan depan utara. Bisakah dia tidak ikut campur? Dia bisa ikut campur terlalu baik. Komandan hebat divisi alkemis surgawi dengan baik bertanggung jawab atas semua alkemis surgawi yang hadir, termasuk Xiao San. Itu sangat tepat. Sebenarnya, penangkapan Xiao San terhadap Zhao Chen agak tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun, Zhao Chen bukan bawahan langsungnya. Tapi murid-murid sekte pengobatan ekstrim terbiasa mendominasi. Ditambah dengan status Xiao San sebagai komandan, dia adalah komandan besar divisi alkemis surgawi dalam praktiknya. Bahkan atasan Zhao Chen tidak akan bersyafaat untuknya juga. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Jika komandan Xiao ragu, kamu bisa pergi dan bertanya pada Panglima Mingyi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tidak dibutuhkan. Token ini tidak bisa dipalsukan. Xiao San berkata dengan suara serius. Dia belum pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Sebagai salah satu alkemis surgawi kelas 6 sekte pengobatan ekstrim, statusnya di ketentaraan sangat dihormati. Bahkan pembangkit tenaga Trussoverein Heaven harus meminta bantuannya juga. Tapi sekarang, dia sebenarnya sedang ditekan oleh alkemis surgawi kelas 5. Bagaimana mungkin dia tidak murung? Ye Yuan secara alami tidak peduli dengan sikap Xiao San. Dia berkata dengan ringan, kalau begitu, bisakah komandan hebat ini ikut campur dalam urusan tentara? Kamu bisa, Xiao San berkata dengan suara teredam. Tapi kata-kata ini seperti guntur ketika mereka mendarat di telinga Zhang Xiu, langsung mengejutkannya. Apa artinya ini? Tidak peduli padanya lagi. Bahwa Ye Yuan mengambil posisi resmi baru, dia pasti akan menjadi yang pertama menanggung beban. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena aku bisa ikut campur, maka komandan hebat ini akan mengatakan beberapa patah kata lagi di sini. Di tentara ini, saudara-saudara dengan sekte dan vaksi mungkin bukan minoritas. Sekte tingkat hegemon di benua surga satu ini juga bukan hanya sekte obat ekstrim Anda saja. Yang ekstrim. Sekte kedokteran memang telah memberikan kontribusi besar dalam melawan ras darah, tetapi saudara laki-laki mana yang bertarung di medan perang yang tidak memiliki penghargaan. Sekte tingkat hegemon lainnya tidak memiliki kredit. Atau apakah Saint Sovereign Heavens yang berasal dari sekte tingkat hegemon memiliki status yang lebih tinggi? Daripada sekte-sekte kecil itu. Kalau begitu, pihak kita sudah membentuk vaksi. Bagaimana perang ini masih akan terjadi? Setelah masuk tentara, semua orang adalah saudara sesama perwira. Alkemis surgawi adalah anggota tentara juga. Setiap orang memiliki orang tua dan dibesarkan oleh mereka. Siapa yang lebih berharga dari yang lain? Anda seorang suci. Sovereign Heaven? Tapi bukankah dia juga Saint Sovereign Heaven? Jika Anda memiliki kemampuan, cobalah menerobos ke surga penguasa sejati. Petik 2 Dengan tentara yang dikalahkan kali ini, sekte pengobatan ekstrim tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan. Tidak ada yang menyelidiki kalian justru karena sekte pengobatan ekstrim telah memberikan kontribusi besar. Tapi melakukan kesalahan adalah melakukan kesalahan. Kita tidak bisa membicarakannya. Kata beberapa kata-kata tentang Anda, dan dia harus dihukum oleh hukum militer. Xiao San, lalu bagaimana kamu akan diperlakukan karena membantahku? Komandan hebat ini. Dao Chen, Anda hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 5. Bagaimana Anda harus diperlakukan karena berbicara kembali kepada saya? Komandan hebat ini. Wajah Xiao San menjadi hitam, dan dia langsung tersedak sampai tidak bisa berbicara. Anda benar-benar menyelinap menyerang saya. Jelas memiliki token komandan yang hebat sejak lama, tetapi Anda tidak mengeluarkannya. Adapun Dao Chen, wajahnya bahkan menjadi pucat. Sebenarnya, bukan karena Ye Yuan menyergapnya. Setelah keluar dari Danfei di sana, Ming Yi masih memiliki urusan militer yang penting untuk didiskusikan, jadi dia tetap tinggal dan dengan santai menginstruksikan bawahannya untuk membawa Ye Yuan untuk mendiagnosis dan merawat para prajurit. Ye Yuan juga bukan orang yang suka pamer. Dia secara alami tidak akan mengeluarkan token komandannya yang hebat. Jika bukan karena sekte pengobatan ekstrim yang menekan orang terlalu jauh, dia benar-benar tidak akan peduli untuk mengeluarkan token komandan yang hebat. Tal Redi menghancurkanmu di Alcemi Dao. Untuk apa saya masih membutuhkan token komandan yang hebat? Biarkan dia pergi. Ye Yuan berkata kepada dua prajurit pelayan dengan dingin. Kedua prajurit petugas bingung apa yang harus dilakukan dan melihat ke arah Xiao San. Xiao San melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka melepaskannya. Baru kemudian mereka berperilaku seperti mereka diberikan amnesti. Sangat tidak nyaman terjebak di antara komandan besar dan komandan. Ketika Zhao Chen dibebaskan, kedua matanya memancarkan cahaya. Dia juga tidak menyangka bahwa Guru Ye benar-benar melakukan pembalikan yang tidak terduga, menamparkan wajah murid-murid sekte pengobatan ekstrim dengan keras. Kenyataannya, setelah kembali dari kekalahan besar kali ini, mereka benar-benar merasa sangat dirugikan. Itu jelas bencana buatan manusia, tetapi mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Prestige sekte pengobatan ekstrim di hati mereka jatuh ke dasar sekaligus. Sekarang, Ye Yuan mengatakannya di depan semua orang, mereka merasa jauh lebih bebas. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak dengan dingin, Zhao Chen, bawa Zhang Xi'u turun untukku. Seluruh tubuh Zhao Chen gemetar, segera melangkah maju dan menangkap Zhang Xi'u. Zhang Xi'u berteriak, Paman bela diri Xiao San, selamatkan aku. Xiao San memasang wajah cemberut saat dia berkata dengan suara dingin, Komandan Agung, apakah Anda benar-benar harus melakukan ini? Wajah sekte pengobatan ekstrim saya tidak mudah untuk ditampar. Anda baru saja tiba dan mungkin belum mengetahuinya. Di antara pembangkit tenaga kaisar luas surga yang datang kali ini, ada juga obat ekstrimku. Nenek moyang sekte. Pembangkit tenaga kaisar luas surga secara alami bukan hanya dan Fei saja. Hanya saja dia yang terkuat. Namun, Ye Yuan tidak membelinya dan hanya berkata dengan tenang, perintah militer tidak bisa dilanggar. Hari ini, jika saya tidak membunuh orang, kalian tidak akan tahu betapa berharganya hidup manusia. Kawan-kawan kita bukan untuk digunakan orang sebagai eksperimen. Zhao Chen, bawa dia keluar dan bunuh dia. Bab 2817, menyelesaikan masalah besar dengan sedikit usaha. Zhang Xiu meninggal. Seluruh tentara terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa murid utama sekte pengobatan ekstrim dijatuhi hukuman mati begitu saja. Tanpa diduga, tetapi juga masuk akal, tepuk tangan terus berlanjut. Kekalahan besar tidak bisa disalahkan pada pertarungan. Kehilangan itu terlalu menyedihkan. Jelas sekte pengobatan ekstrim yang menyebabkan kekalahan, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Pasukan surga satu membutuhkan jalan keluar bantuan. Dan Zhang Xiu memainkan peran ini dengan sangat terhormat. Murid sekte pengobatan ekstrim akhirnya mendapatkan pembalasan mereka. Terasa luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa Ye Yuan, seorang alkemis surgawi kelas 5, benar-benar bisa menjadi komandan yang hebat. Merasa bahwa dia sengaja membantu kita untuk melampiaskan rasa frustrasi ini. Haha, kebetulan sekali. Aku pikir juga begitu. Dengan begitu banyak saudara kita yang mati, apa hak mereka untuk baik-baik saja? Murid sekte pengobatan ekstrim biasanya bersikap menyendiri seperti mereka berdiri tinggi di atas masa. Ayahmu telah lama melihat mereka tidak menyenangkan mata. Memang benar bahwa sekte pengobatan ekstrim adalah pilar yang menopang langit. Tapi ini juga mengembangkan kepribadian dominan dari murid-murid sekte pengobatan ekstrim. Bahkan jika mereka sama-sama Saint Sovereign Heavens, mereka juga jauh dari masa. Di mata mereka, prajurit biasa sama sekali tidak layak disebut sama seperti mereka. Karena itu, orang-orang di tentara yang tidak senang dengan mereka bukanlah minoritas. Hanya saja mereka berani marah tetapi tidak berani berbicara. Lagi pula, ketika mereka terluka, mereka masih membutuhkan murid-murid sekte pengobatan ekstrim untuk mengobati mereka. Menghukum Zhang Xiu sampai mati, Xiao San menjentikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Semua orang tahu bahwa kontes level yang lebih tinggi akan segera dimulai. Pada pertempuran depan utara kali ini, sekte pengobatan ekstrim mengirim leluhur juga. Membunuh orang-orang dari sekte pengobatan ekstrim sama dengan menamparkan wajah mereka. Bagaimana mereka bisa bersedia untuk membatalkan masalah ini? Kemarahan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar bukanlah apa yang bisa ditanggung oleh surga Saint Sovereign yang sangat kecil. Di mata pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, Ye Yuan, komandan hebat ini, tidak memiliki bobot sama sekali. Para murid sekte pengobatan ekstrim bahkan mencibir di dalam hati mereka. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menjadi komandan yang hebat, Anda dapat menggunakan arahan yang dibuat-buat untuk memerintahkan orang-orang di sekitar dan mengabaikan sekte pengobatan ekstrim saya? Menggelikan. Komandan hebat, tunggu saja untuk menerima murka leluhur. Ketika dia mendengar berita Zhang Xi'u dijatuhi hukuman mati, Mingyi sedang mendiskusikan urusan militer dengan kaisar dan Fei. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, anak ini, apakah dia gila? Baru beberapa hari, dan dia menyebabkan masalah besar. Ketika kaisar Zhuocen mengetahui tentang berita ini, dia pasti akan sangat marah. Tuan kaisar, tolong cepat dan batalkan pesanan Anda. Jika tidak, jika itu menyebabkan ketidakbahagiaan. Antara kaisar, itu akan menjadi masalah besar. Tapi reaksi dan Fei tidak sekuat Mingyi. Sebaliknya, sudut mulutnya bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah, menunjuk ke Mingyi. Dia berkata sambil tersenyum, hanya masalah kecil. Mingyi tersenyum pahit dan berkata, Tuan kaisar, ini bukan masalah kecil. Tapi dan Fei berkata dengan senyum yang bukan senyuman, apakah kamu merasa bahwa Ye Yuan melakukan sesuatu yang salah sehubungan dengan masalah ini? Mingyi berkata tanpa ragu sedikit pun, tentu saja dia salah. Sekte pengobatan ekstrim adalah pilar yang menopang langit. Bagaimana bisa salah satu dari mereka terbunuh dengan mudah? Terlebih lagi, bahkan ada leluhur Zhuocen yang berdiri di belakang mereka. Awalnya, membiarkan dia menjadi komandan hebat, Xiao San akan. Pasti tidak yakin. Sekarang, bukankah itu meninggalkan lebih banyak pegangan untuk gosip? Petik 2. Tapi dan Fei tersenyum penuh arti dan berkata, Mingyi, kamu tidak melihatnya sedalam Ye Yuan. Mingyi terkejut dan buru-buru berkata, Tuan kaisar, tolong jelaskan. Dia tahu bahwa dia mungkin telah mengabaikan beberapa aspek. Dan Fei tersenyum dan berkata, kamu salah. Tidak hanya masalah ini tidak menimbulkan ketidaksenangan Zhuocen, dia akan berterima kasih kepada Ye Yuan sebagai gantinya. Ye Yuan, komandan hebat ini, juga telah menetapkan posisinya dengan kuat melalui masalah ini. Selain itu, dia bahkan akan mendapatkan cinta dan rasa hormat dari seluruh pasukan. Membunuh tiga burung dengan satu batu. Hulu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, bocah ini akan memberikan kejutan besar pada kursi ini. Dan Fei mengelus jenggotnya dan tersenyum, jelas sangat puas dengan Ye Yuan. Mingyi bingung setelah mendengarkan, tidak tahu apa artinya sama sekali. Ketika Dan Fei melihat bahwa dia masih tidak mengerti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mingyi terkejut di dalam hatinya, apakah Tuan Kaisar tidak puas dengan saya? Kekalahan dari pertempuran besar ini sepenuhnya disebabkan oleh kegagalan metode penindasan roh sejati dari sekte pengobatan ekstrim. Setelah kembali, sepertinya semua orang telah melupakan hal ini. Mengapa demikian? Karena tidak ada yang berani menyebutkan ini. Bagaimana bisa raksasa kolosal seperti sekte pengobatan ekstrim? Menjadi apa yang bisa diguncang oleh pasukan Saint Sovereign Heaven yang kecil? Tapi, jika para prajurit tidak mengatakannya, apakah itu berarti mereka benar-benar tidak memiliki dendam di hati mereka? Tentu saja. Kekalahan besar kali ini hampir menyebabkan konsekuensi yang sangat serius, dan itu sepenuhnya disebabkan oleh sekte pengobatan ekstrim. Intinya adalah sebelum pertempuran besar, Ye Yuan bahkan, menghangatkan murid-murid sekte pengobatan ekstrim bahwa ada masalah dengan metode penindasan ini. Kebencian di hati para prajurit sepertinya sudah naik ke langit. Petik 2. Dan bagus sekali saat ini, Ye Yuan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim. Menurutmu apa yang akan dipikirkan para prajurit itu? Petik 2. Dan Fei menjelaskan dengan terampil dan sabar. Mingyi tercengang karena mendengarkan. Tapi, tapi Kaisar Zhuocen di sana. Huhu, Zhuocen orang tua ini, dia memahaminya di dalam hatinya. Dia tidak hanya mengerti, tetapi dia juga sebenarnya sangat cemas di dalam hatinya juga. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem secara alami dapat mengabaikan pikiran Saint Sovereign Heavens. Tapi kegagalan kali ini juga merupakan pukulan luar biasa bagi sekte pengobatan ekstrim. Itu bahkan mempengaruhi status mereka di Heaven One Alliance. Pada saat ini, sangat penting apakah para prajurit tunduk dengan sepenuh hati atau tidak. Di Front Selatan, belum terlalu banyak perang baru-baru ini. Masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Tetapi Front Utara di sini telah mengalami kekalahan besar. Jadi bagaimana reputasi sekte pengobatan ekstrim dapat dipulihkan? Zhang Xiu hanyalah karakter kecil yang tidak terlalu penting. Kematiannya tidak akan berpengaruh banyak, tapi itu memberi para prajurit jalan keluar yang sangat melegakan. Para prajurit mengerti dalam hati mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada sekte pengobatan ekstrim. Tapi mereka bisa membayangkan Zhang Xiu sebagai sekte pengobatan ekstrim dan menyalahkannya dengan pahit. Setelah kejadian ini, murid sekte pengobatan ekstrim akan melakukan yang terbaik untuk mengobati yang terluka di masa depan, dan bahkan memberantas racun korupsi darah di bawah pimpinan Ye Yuan. Reputasi sekte pengobatan ekstrim tidak hanya tidak akan mengalami kerusakan, tetapi mungkin juga membuat prestise mereka seperti Matahari Xiang sebagai gantinya, tidak peduli seberapa tangguh Ye Yuan, dia juga hanya satu orang. Masih membutuhkan murid sekte pengobatan ekstrim untuk benar-benar menyelamatkan orang, bukan begitu. Kematian alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil dapat meminimalkan dampak negatif dari kekalahan ini. Apakah Anda pikir Zhuocen orang tua itu harus berterima kasih kepada Ye Yuan atau tidak? Tidak hanya dia tidak akan melakukan apapun pada Ye Yuan, tetapi dia juga akan mengakui status Ye Yuan sebagai komandan yang hebat. Milik Ye Yuan. Posisi komandan besar dapat dianggap aman. Berbicara sampai di sini, dan Fei bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah ini adalah mahakaryanya sendiri. Dia juga benar-benar terpesona oleh sapuan kuas Ye Yuan yang cerdik. Langkah ini bahkan lebih menakjubkan daripada dia mengeksekusi Suan Jin 9 Leaves. Itu benar-benar menyelesaikan masalah besar dengan sedikit usaha. Ming Yi, yang berada di samping, sudah lama tercengang mendengarkan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kematian seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar melibatkan situasi yang begitu rumit. Ye Yuan kecil yang lemah benar-benar bisa melihat situasi secara keseluruhan dengan begitu tajam. Ini tidak mungkin. Tuan Kaisar, keberuntungannya juga terlalu bagus, kan? Ming Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit. Keberuntungan. Dan Fei melanjutkan dan berkata, Ini bukan keberuntungan. Bocah ini melihat hal-hal sejelas melihat api yang berkobar, melihat dunia dengan jelas, dan memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Dia benar-benar bakat yang menghancurkan dunia. Hal ini terlihat seperti perselisihan yang disebabkan oleh perasaan pribadi, tetapi pada kenyataannya, itu adalah situasi yang dihasilkan dari dia maju secara bertahap dan memantapkan dirinya di setiap langkah. Setiap langkah tampaknya sangat kebetulan, tetapi ketika begitu banyak kebetulan datang bersamaan, itu bukan lagi kebetulan. Bab 2818, Kerja Hebat Leluhur, Ye Yuan Bocah ini terlalu jauh menggertak orang. Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar berani mengambil keagungan harimau dan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim kami. Jika masalah ini dijatuhkan begitu saja, bagaimana sekte pengobatan ekstrim kami masih memiliki wajah untuk terus tinggal? Aliansi Surga 1 Di depan Kaisar Zhuocen, Xiaosan tidak bisa menahan amarahnya. Seberapa dihormati sekte pengobatan ekstrim, dan seberapa mulia murid-murid mereka. Seorang alkemis surgawi kelas 5 yang sangat kecil benar-benar naik di atas kepala mereka. Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa. Tapi, tidak peduli seberapa marahnya Xiaosan, Zhuocen tampak sangat tenang. Hanya ini, saya mendapatkannya. Zhuocen berkata dengan dingin. Xiaosan tercengang. Reaksi macam apa ini? Leluhur? Lalu Yeyuan. Tahan murid kita dengan benar. Mereka semua harus mematuhi perintah Yeyuan. Ini adalah tentara. Dia adalah komandan besar divisi alkemis surgawi. Tidak peduli dari sekte mana Anda berasal, Anda harus mematuhi perintahnya. Zhuocen masih berkata dengan tenang. Xiaosan agak meragukan telinganya. Apa dia salah dengar? Leluhur Zhuocen adalah pembangkit tenaga kaisar besar surga dari sekte pengobatan ekstrim. Dia benar-benar ingin orang-orang sektanya sendiri mematuhi perintah alkemis surgawi kelas 5. B. Bagaimana ini bisa? Mungkinkah murid sekte pengobatan ekstrim kita mati sia-sia begitu saja? Xiaosan berkata dengan enggan. Zhuocen berkata, bagaimana bisa sia-sia? Kematian Zhang Xiu sangat terhormat. Ini adalah kematian yang layak mengirimkan perintah ketiga tentara. Zhang Xiu memperlakukan orang lain dengan penghinaan, melawan atasannya, dan bertindak dengan sangat mengabaikan kehidupan manusia. Dia harus dihukum karena kejahatannya. Yeyuan telah memberikan prestasi luar biasa, bakat jalur alkimianya luar biasa. Kursi ini akan membawanya sebagai murid pribadi. Hari ketika Perang Front Utara berhasil diselesaikan, kursi ini akan secara resmi menerimanya sebagai murid. Petik 2. Xiaosan benar-benar tercengang. Otaknya seolah tak mampu berpikir lagi. Kata-kata Kaisar Zhuocen mengejutkannya hingga linglung. Yeyuan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim. Leluhur tidak membelanya. Dia bahkan mengatakan dibunuh dengan baik. Tidak, ini bukan poin utama. Murid pribadi. Kaisar Zhuocen sebenarnya akan menerima Yeyuan sebagai murid pribadi. Ini, ini terlalu keterlaluan. Kaisar Zhuocen adalah leluhur Kaisar Surga yang luas. Dia sebenarnya secara pribadi maju untuk mengambil Saint Sovereign Heaven kecil yang kecil sebagai murid pribadi. Hal semacam ini bahkan lebih mengejutkan daripada matahari terbit dari barat. Apakah semua pembangkit tenaga Kaisar ini gila? Yeyuan menjadi paman bela dirinya dengan goyangan tubuhnya. Itu terlalu tidak masuk akal. Abu Mkin dari pedesaan benar-benar menjadi paman bela diri kecilnya. Xiaosan tiba-tiba merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Dia tidak tahu bagaimana dia pergi. Seluruh kepalanya pusing. Zhuocen, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, sangat meremehkan untuk menjelaskan apapun kepada Xiaosan. Jika dia ingin melakukannya, dia akan melakukannya. Kekuatan Mingyi setara, dengan setengah kaki melangkah ke pintu Kaisar Rilem. Itu sebabnya dia akan diperlakukan berbeda oleh Danfei. Adapun dia, Xiaosan, dia belum cukup memenuhi syarat. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu fantastis dan terlalu tak terpikirkan. Pertama adalah Kaisar dan Fei secara pribadi mengakui bahwa Ye Yuan adalah komandan besar divisi alkemis surgawi. Setelah itu, leluhur sekte pengobatan ekstrim, Kaisar Zhuocen, sebenarnya akan mengambil Ye Yuan sebagai murid pribadi. Dua Kaisar top benar-benar menunjukkan bantuan kepada Saint Exiled Heaven yang sangat kecil pada saat yang sama. Posisi komandan besar sudah sangat dihormati sejak awal. Sekarang, Ye Yuan menjadi murid Kaisar Zhuocen. Ini bahkan lebih menakutkan. Mengabaikan hal-hal lain, hanya berdasarkan senioritas. Senioritas Ye Yuan bisa menakut-nakuti orang sampai mati. Orang harus tahu, di sekte pengobatan ekstrim, bahkan jika pembangkit tenaga Kaisar Cloudhaven melihat Zhuocen, mereka harus memanggil paman bela diri dengan hormat juga. Kekuatan Zhuocen juga merupakan eksistensi ekstrim di antara semua Kaisar langit yang luas. Statusnya di sekte pengobatan ekstrim juga sangat tinggi. Tuhan tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi muridnya tetapi tidak bisa. Di antara mereka bahkan termasuk beberapa pembangkit tenaga Kaisar Cloudhaven. Tidak mengherankan, seluruh pasukan Front Utara tercengang lagi. Mengenai Kaisar Zhuocen yang menerima Ye Yuan sebagai murid pribadi, masalah ini terlalu sensasional. Di seluruh kamp tentara, ada diskusi di mana-mana. Gila, ini benar-benar gila. Saya bahkan berpikir bahwa Kaisar Zhuocen akan sangat marah kali ini dan bahkan bertengkar dengan Kaisar dan Fei. Siapa yang tahu bahwa bukan hanya dia tidak, dia benar-benar akan mengambil Ye Yuan sebagai murid pribadinya. Sungguh permainan yang ajaib. Komandan besar Ye Yuan membunuh murid sekte pengobatan ekstrim. Tidak hanya leluhur sekte pengobatan ekstrim tidak menyalahkannya, tetapi juga dia akan menerima dia sebagai murid sebagai gantinya. Sepertinya sekte pengobatan ekstrim juga tidak semuanya sombong dan mendominasi. Tembakan besar di atas segalanya memiliki mata yang tajam. Petik 2. Komandan besar Ye Yuan adalah dermawan kami. Kami juga merasa terhormat dia bisa terbang ke langit dalam satu lompatan. Di luar keterkejutan, banyak orang senang untuk Ye Yuan. Efek sensasional dari insiden ini menyapu kabut kekalahan sebelumnya. Kecintaan terhadap rumah meluas hingga burung-burung gagak yang hinggap di atap. Ketidaksukaan banyak tentara terhadap sekte pengobatan ekstrim juga berkurang seminimal mungkin. Ketika Kaisar dan Fei mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, lalu segera tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Pang Tua Zhuocen memang lihai seperti biasanya. Gerakan mendorong perahu di sepanjang arus ini digunakan dengan sangat brilian secara maksimal. Ming Yi tersenyum pahit dan berkata, siapa yang mengira bahwa Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil menjadi sosok populer pasukan Front Utara tiba-tiba. Ketika saya melihat anak ini, saya bahkan harus memanggil paman bela diri. Bagaimana saya akan tetap menjadi panglima tertinggi? Dan Fei juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, menarik. Menarik. Zhuocen hal lama ini tidak pernah mengikuti pola yang ditetapkan. Inilah yang paling dikagumi oleh kursi ini. Namun, langkah kali ini benar-benar mengejutkan saya. Tapi sekali lagi, Ye Yuan memang bibit bagus yang sulit ditemukan. Sangat disayangkan bahwa, dia adalah seorang kultifator yang berbeda. Kata-kata itu membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Yuan adalah bibit yang baik? Tetapi nasib para pembudidaya yang berbeda tidak tergantung pada mereka. Sejak dahulu kala, ada berapa banyak pembudidaya yang berbeda. Mereka yang mampu mengolah alam kaisar seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin, sangat langka. Mereka yang bisa berkultifasi ke kaisar surga yang luas bisa dihitung dengan jari. Apa artinya gagal mencapainya? Kematian. Mati di bawah kesengsaraan Dao. Entah berhasil atau mati mencoba. Ketika Ye Yuan sendiri mendengar berita ini, dia juga memiliki pandangan yang tidak masuk akal. Dia bahkan belum pernah melihat kaisar Zhuocen, dan pihak lain benar-benar akan menerimanya sebagai murid pribadi. Tapi, setelah memikirkannya, dia mengerti pikiran Zhuocen. Langkah ini memiliki makna yang luar biasa. Memang, tembakan besar ini beroperasi dari posisi strategis yang menguntungkan. Tak satupun dari mereka yang sederhana. Dia menggunakan kekuatan yang lebih lemah untuk menghadapi kekuatan yang lebih besar, dan pihak lain mengambil keuntungan dari tren yang menguntungkan. Dia akan menjadi murid orang lain. Tidak ada yang datang untuk bertanya tentang pikirannya. Mungkin dia akan menolak. Baiklah, sebenarnya, Ye Yuan sendiri juga cukup tersentuh. Tidak peduli apa, sekte pengobatan ekstrim adalah sekte jalur alkimia terkuat di surga lengkap Grand Bright Jade, bukan salah satunya. Mampu menjadi murid sekte pengobatan ekstrim, tidak ada yang bisa menolaknya. Selain itu, tuannya bahkan seorang alkemis surgawi kelas 8 kaisar luas surga. Sehubungan dengan Xiaosan dan yang lainnya, Ye Yuan memandang rendah mereka. Ye Yuan sangat menghargai dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengabaikan luasnya langit dan bumi. Di depan seorang alkemis surgawi kelas 8, dia hanyalah seekor semut. Selanjutnya, Ye Yuan juga tahu bahwa orang seperti Xiaosan bukanlah kelas atas di sekte pengobatan ekstrim. Elit sejati semuanya ada di Front Selatan. Perang Front Utara terlalu mendadak. Murid elit yang sebenarnya tidak dapat dipindahkan untuk sementara waktu. Orang harus tahu, saat itu, putra suci alian sipil, Chang Yong Ning, praktis memaksanya ke dalam situasi putus asa. Dan dia hanyalah seorang murid yang diajar oleh anak terlantar sekte pengobatan ekstrim, Li Changsheng. Melihat macan tutul melalui tabung untuk melihat hanya satu tempat, kekuatan sekte pengobatan ekstrim jelas dalam sekejap. Oleh karena itu, menjadi murid alkemis surgawi kelas 8, Ye Yuan sebenarnya tidak menentangnya. Masalah mendesak yang ada bukanlah mengakui dia sebagai master tetapi untuk benar-benar menyelesaikan bahaya korupsi darah. Bab 2819, 100 Putra Sein Soverein Benar saja, acara berikut berjalan lebih lancar. Murid-murid sekte pengobatan ekstrim menjadi sangat hormat dan tunduk di depan Ye Yuan. Tidak ada yang berani menentang Ye Yuan lagi. Kata-kata Ye Yuan, komandan hebat ini, juga benar-benar membawa beban sembilan tripod. Di bawah ajaran Ye Yuan, Suan Jinain Leaves dan yang lainnya segera menangkap racun korupsi darah dan secara resmi mulai mengambil alih penindasan racun korupsi darah. Meskipun efek dari pengobatan mereka jauh lebih rendah dari Ye Yuan, itu tidak akan cukup. Ye Yuan memperlakukan kelompok orang yang paling sulit. Risiko yang tersisa juga menjadi jauh lebih kecil. Namun, murid sekte pengobatan ekstrim juga secara ketat mematuhi aturan yang ditetapkan Ye Yuan. Tanpa kepercayaan penuh, mereka tidak boleh melakukan akupuntur pada para prajurit secara sewenang-wenang. Saat ini, secara alami tidak ada orang yang berani membalas lagi. Di dalam ola besar, lebih dari 10 pusat kekuatan Kaisar Rilem semuanya menggunakan tatapan aneh untuk melihat Ye Yuan. Ye Yuan, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kamu harus tahu, begitu pembangkit tenaga Kaisar Rilem dari ras darah benar-benar bergerak, kamu pasti akan mati tanpa keraguan. Kaisar dan Fei memandang Ye Yuan dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka tidak akan bergerak. Untuk ras darah, hal yang paling mendesak di tangan bukanlah untuk membantai ras manusia tetapi untuk menjaga lorong spasial. Tidak peduli apakah itu pembangkit tenaga Kaisar Rilem atau tentara di bawah Kaisar Rilem, jumlah mereka tidak dapat menandingi kita. Di bawah. Dalam keadaan seperti ini, risiko bergerak melawanku terlalu besar. Jika kalian semua mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang lorong spasial, mereka akan kehilangan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Petik 2 Tentu saja, jika mereka benar-benar berani mengirim orang untuk berurusan denganku, Tuan Kaisar dapat mengubah tipu muslihat itu menjadi nyata dan menyelinap menyerang lorong spasial. Perlombaan darah memiliki 10 pusat kekuatan Kaisar Rilem saat ini, bahkan jika mereka mengirim yang terlemah untuk datang dan berurusan dengan kami, peluang Anda untuk menang kemungkinan besar akan meningkat. Meningkat secara signifikan juga. Tatapan Kaisar dan Fei berkilauan saat dia berkata, dengan cara ini, kamu akan menghadapi kematian yang pasti. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata, mengesampingkan bahwa ada kemungkinan yang sangat kecil untuk hal seperti itu terjadi, bahkan jika itu benar-benar terjadi, saudara-saudara yang lain rela mati untuk surga pertama. Jadi mengapa aku, Ye Yuan, tidak rela mati juga? Beberapa hari ini, Ye Yuan mendengar terlalu banyak cerita yang mengharukan ketika merawat orang-orang yang terluka itu. Meskipun penghalang surga absolut nyaris tidak berhasil menghentikan pertumpahan darah, semua orang mengerti bahwa penghalang surga mutlak pada akhirnya akan dilanggar suatu hari nanti. Semakin di persimpangan hidup dan mati seperti ini, semakin banyak kisah menyentuh yang akan muncul. Seperti seorang ciliark bernama Sen Siang, keluarganya yang berjumlah hampir 100 orang semuanya meninggal dalam pelayanan. Pada saat itu, Sen Siang masih muda, hanya lapisan surgawi yang lebih agung. Dia menyaksikan generasi dan nenek moyang ayahnya mati di medan perang dengan matanya sendiri. Perasaan tidak berdaya merasuk kemana-mana. Aliansi Heaven One awalnya berencana untuk membiarkan Sen Siang tinggal di belakang untuk menghadirkan satu-satunya garis keturunan keluarga Sen. Tapi, setelah kekuatannya mencapai Saint Sovereign Heaven, dia bergabung dengan pasukan Heaven One tanpa ragu dan menjadi seorang pejuang. Kali ini, dia juga terkena racun korupsi darah dan sekarat karena luka berat. Tapi dia tidak memiliki penyesalan di wajahnya. Dia dengan bangga mengatakan bahwa dia membunuh 10 darah. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana itu hanya 10 orang. Ini adalah rekor yang luar biasa. Perlombaan darah terlalu sulit untuk dibunuh. Contoh lainnya adalah Sekte Bulan Cermin dari Tanah Suci tingkat Hegemon. Mereka memiliki surga tak tertandingi yang dipilih, Si Kyuyang, yang pernah muncul sebelumnya. Pilihan surga ini bisa dikatakan tak terkalahkan di peringkat yang sama. Orang harus tahu, dikenal sebagai tak terkalahkan pada tingkat yang sama di seluruh surga lengkap Grand Bride Jade, pesawat ini, betapa megahnya dia. Tapi kemudian dia memimpin pasukan lebih dari 100 orang dan bertugas menutupi unit luka untuk dievakuasi. Siapa yang tahu bahwa mereka benar-benar masuk ke penyergapan ras darah? Ada 3.000 orang di divisi Blutkin ini. Lebih jauh lagi, itu adalah tim elit berdarah, masing-masing dari mereka sangat kuat. Selanjutnya, bahkan ada pembangkit tenaga listrik True Sovereign Heaven di tim. Untuk menutupi luka untuk mengungsi, Si Kyuyang memimpin pasukan yang terdiri dari 100 orang ini untuk bertarung sampai mati. Pada akhirnya, pasukan yang terdiri dari 100 orang ini, mereka semua terbunuh. Tapi Si Kyuyang melawan 3 surga penguasa sejati yang hebat sendirian, membunuh 2 dari mereka. Divisi tentara ras darah ini menderita korban lebih dari setengah. Bagi aliansi surga 1, ini praktis sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Dia melawan 3 surga penguasa sejati yang hebat sendirian. Apakah dia tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri? Dia tidak melakukannya. Dengan kata lain, pentingnya kelangsungan hidupnya lebih penting daripada pasukan 100 orang ini dan semua yang terluka. Ini adalah seorang jenius super yang terkenal memiliki potensi untuk mencapai alam hegemon. Tapi dia tidak melakukannya. Satu demi satu, cerita semacam ini, mereka terlalu banyak. Bahkan jika Ye Yuan telah mengalami terlalu banyak, dia juga terkadang tanpa sadar meneteskan air mata. Dia adalah orang luar, tetapi dia juga anggota Grand Bright Jade Complete Heaven, anggota ras manusia. Di bawah situasi putus asa seperti itu, dia perlu berkontribusi. Ye Yuan adalah pilihan surga yang tiada taranya, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai... Ye Yuan adalah pilihan surga yang tiada taranya, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai kepala dan bahu di atas orang lain. Orang lain bisa berkontribusi. Dia juga bisa. Pada kenyataannya, dia juga selalu melakukannya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem menertawakannya, Berat, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di bawah langit? Biarkan saya memberitahu Anda, pembangkit tenaga muda dalam ras darah bahkan lebih kuat dari aliansi satu surga. Menurut apa yang saya tahu, tiga di antara Saint Sovereign 100. Anak laki-laki datang dalam pasukan mereka kali ini, Yan Meng, Wu Sang, dan Yuan Zheng. Hanya berdasarkan kalian berlima, kamu akan menantang perlombaan darah. Lalu bisakah kita, alam Kaisar ini, tidur dengan tenang di masa depan? Ini adalah pembangkit tenaga Kaisar Cloudhaven bernama Wei Liang, tapi dia berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Sehubungan dengan Zhuocen yang menerima Ye Yuan sebagai murid, dia sangat tidak senang dengan hal itu. Yang paling penting adalah bahwa Zhang Xiu, yang dijatuhi hukuman mati oleh Ye Yuan, adalah grand muridnya. Awalnya, dia siap untuk berurusan dengan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Zhuocen benar-benar ikut campur? Tak berdaya, ia hanya bisa menghentikan semua aktivitasnya. Sekarang, dia bahkan lebih kesal dengan perilaku arogan Ye Yuan. Ratusan putra Saint Sovereign, Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mingyi menjelaskan, dalam perlombaan darah, setiap wilayah akan memiliki peringkat. Saint Sovereign 100 Sons adalah 100 orang terkuat di Saint Sovereign Heavens Ras Darah. Masing-masing dari mereka adalah pilihan surga yang tiada taranya. Kekuatan garis keturunan mereka sangat kuat dan mereka hampir tak terkalahkan pada saat yang sama. Pangkat, dibandingkan dengan para jenius top aliansi kami, mereka adalah level yang lebih kuat. Tentu saja, kekuatan semacam ini dibangun di atas fondasi yang bisa mereka hidupkan kembali. Ini juga merupakan keuntungan terbesar dari ras darah. Di peringkat yang sama, bahkan jika manusia memiliki kekuatan yang sama dengan darah. Tapi satu pihak tidak takut mati. Dia bahkan bisa hidup kembali setelah Anda membunuhnya. Lalu bagaimana cara bertarung? Tentu saja, ini juga menunjukkan seberapa kuat kekuatan Saint Sovereign 100 Sons. Ye Yuan menjadi jelas. Sambil tersenyum pada Wei Liang, dia berkata, Pertama, aku tidak dipanggil anak nakal. Menurut senioritas, Anda harus memanggil saya sebagai saudara magang junior Anda. Kedua, apapun Saint Sovereign 100 Sons, hanya ayam tanah liat dan anjing tembikar. Saya benar-benar tidak pernah takut pada siapapun di Saint. Surga yang berdaulat. Wajah Wei Liang menjadi hitam, kata-kata Ye Yuan membantahnya sampai dia tersedak. A Saint Sovereign Heaven sebenarnya memanggilnya saudara. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Huhu, tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kursi ini karena tidak memperingatkanmu saat kamu mati. Wei Liang berkata sambil tertawa dingin. Beberapa hari kemudian, di atas laut, lima sosok turun dari langit di depan pasukan ras darah. Yang King mengacungkan tombak panjang di tangannya, menunggangi Xiao King dan sangat mendominasi. Hai, sampah ras darah, kakek yang ada di sini. Kenapa kamu tidak keluar untuk mati? Ayahmu, Yang King, tidak tertandingi di antara Saint Sovereign Heavens. Siapa yang berani keluar dan berkelahi dengan kakek yang? Yang King berteriak keras, perasaan tak terkalahkan itu kembali. Bab 2820, Provokasi gila. Tentara ras darah diam seperti kematian. Itu bukan karena ketakutan, itu karena mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengesankan. Untuk berani datang ke tentara ras darah dan memanggil mereka, tidak ada seorang pun di Heaven One Alliance yang memiliki keberanian ini. Yang terpenting, hanya ada lima orang. Apakah beberapa orang ini gila? Bukankah ras darahmu yang disebut terkuat di seluruh surga? Mengapa masing-masing dari Anda menyukai kucing penakut? Keluarlah jika kalian memiliki kemampuan dan bertarung satu lawan satu dengan kakek yang? Kakek yang akan menghadapi sepuluh orang sendirian. Tidak, lima puluh. Sekelompok orang lemah. Cucu Anda sudah di depan pintu Anda, dan Anda semua bahkan tidak memiliki orang yang berani menjawab tantangan. Ras darah Anda terus menyebut diri Anda kuat setiap hari. Pada akhirnya, pasukan lima ribu dan dua surga penguasa sejati benar-benar dibunuh oleh kami berlima sampai. Kami melewati. Lemah. Tes-tes. Benar-benar terlalu lemah untuk menahan embusan angin. Jingfei juga seseorang yang ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Kegiatan provokatif semacam ini terlalu tepat untuknya. Dia tidak tinggi, tetapi dia menganggupkan kepalanya dan meletakkan tangannya di pinggangnya, berperilaku seperti senior ketika berbicara. Ditambah dengan ekspresi menghina itu, dia benar-benar memiliki penampilan yang memperparah orang sampai mati. Pertempuran dalam kabut adalah aib dari ras darah. Banyak tentara ras darah telah mengalami pertempuran itu. Digoda oleh Jingfei saat ini, masing-masing dan setiap orang sangat marah. Ditambah dengan penampilan yang king yang meminta pemukulan, masing-masing dan setiap orang di pasukan ras darah dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mengambil inisiatif untuk meminta untuk bertarung satu demi satu. Tapi, tanpa ada perintah dari atasannya, mereka juga tidak berani melawan seenaknya. Di kam perlombaan darah, kemarahan sudah lama meluap. Komandan Agung, biarkan aku pergi dan bertarung. Aku akan pergi membunuh anak itu dan membalas kebencian. Yang berbicara adalah Han Guang. Saat itu, dia memiliki fondasi yang terputus oleh Ye Yuan dengan satu pedang. Sampai sekarang, dia belum sepenuhnya pulih dan hanya memiliki kekuatan Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah. Kata-kata Jingfei seperti tamparan satu demi satu, menamparkan wajahnya. Karena pertarungan itu, tentara lah yang dia pimpin. Pertempuran ini juga merupakan pertempurannya yang paling memalukan. Ekspresi Luo Chuan juga sangat jelek, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka hanya lima orang tetapi berani keluar dari barak kami dan menyarukan pertempuran. Pasti ada tipu muslihat. Apalagi, kau bukan tandingannya. Han Guang ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Dalam kondisinya saat ini, dia benar-benar bukan lawan yang bisa menahan satu pedang pun dari Ye Yuan. Saat pedang Dao Ye Yuan dilepaskan, dia kemungkinan besar bisa melupakan tentang bertahan hidup kali ini. Tapi, memiliki orang yang memblokir pintu depan seperti ini, itu benar-benar menyedihkan. Melihat penampilannya, Luo Chuan berkata, tunggu saja. Panglima pasti memiliki keputusan mengenai masalah ini. Petik 2. Panglima pasukan ras darah juga adalah surga penguasa sejati setengah langkah yang disebut roh darah. Tapi dia saat ini melaporkan situasi di sini kepada komandan tertinggi ras darah, Li He. Pembangkit tenaga kaisar rilem ras darah semua menjaga di sekitar lorong spasial dan tidak berani pergi sedikitpun. Tentara ditempatkan di pinggiran luar. Ini adalah strategi pasukan surga satu untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Kita tidak bisa jatuh untuk itu. Kirim beberapa surga penguasa sejati dan langsung bunuh mereka. Ingat, mereka bisa membunuh mereka, tapi berhati-hatilah agar tidak terpikat oleh musuh. Li He menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagi mereka, menjaga lorong adalah hal yang paling penting. Untuk membuka lorong spasial ini, ras darah membayar mahal. Begitu lorong itu hilang, tidak ada yang bisa menanggung konsekuensi ini. Tingkah laku Ye Yuan dan yang lainnya yang tidak biasa membuat Li He semakin waspada. Beberapa aura kuat muncul dari kam ras darah. Ye Yuan dan yang lainnya berbalik dan berlari. Beberapa dari mereka memahami jarak dengan baik. Secara alami tidak mungkin untuk menyerahkan diri mereka ke tangan surga penguasa sejati. Ya ampun, kalian sekelompok pengecut, untuk benar-benar menggunakan surga penguasa sejati untuk menggertak kakek yang. Setelah kakek yang menerobos ke surga penguasa sejati, aku akan datang dan membunuh kalian semua sampai kalian kencing di celana. Yang Qing memarahi dengan vulgar saat dia berlari. Kembali. Khawatir bahwa beberapa surga penguasa sejati yang agung akan jatuh ke dalam jebakan, roh darah memanggil mereka kembali ke masa lalu. Beberapa surga penguasa sejati hanya bisa kembali ke kam dengan enggan. Tapi mereka baru saja kembali dan yeyuan lima orang kembali lagi. Cucu ras darah, apakah kalian semua hanya menggunakan ranah kultivasi untuk menggertak orang? Ayahmu tak terkalahkan di Saint Sovereign Heaven. Kalian bahkan tidak dapat menemukan Saint Sovereign Heaven. Sekelompok sampah, jangan bicara tentang apapun ras darah nomor satu, ras darah tak terkalahkan di depan anda. Kakek yang di masa depan, ayahmu akan menghajarmu habis-habisan. Yang King berteriak sekuat tenaga, berteriak tanpa henti. Apapun kata-kata tidak menyenangkan yang ada, dia akan membuangnya, menjadi sangat tercelah. Kemudian, begitu surga penguasa sejati ras darah datang, mereka akan segera melarikan diri. Saat anda pergi, mereka kembali lagi. Di dalam pasukan ras darah, itu segera meledak. Terutama pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar, meminta untuk bertarung satu demi satu. Komandan hebat, kami benar-benar tidak tahan lagi. Beberapa orang ini menggerta keras darahku karena tidak memiliki siapapun. Petik 2 Panglima tertinggi, biarkan aku keluar dan bertarung. Ayahmu pasti akan mengalahkannya. Lihat apakah dia masih berani mengatakan sesuatu tentang menjadi tak terkalahkan di peringkat yang sama. Ya, Panglima. Bahkan jika kita bukan tandingan mereka, itu juga tidak mungkin bagi 100 putra Saint Sovereign kalah dari mereka, kan? Mari kita bertarung. Mari kita bertarung. Di kam perlombaan darah, mereka yang memiliki kekuatan praktis akan mengamuk. Bahkan jika kekuatan mereka kurang, mereka juga mengusulkan untuk bertarung. Perlombaan darah selalu memegang pendirian yang menghancurkan terhadap aliansi satu surga. Bahkan dalam pertempuran front utara ini, mereka juga baru saja mengalami kemenangan besar sebelumnya. Hal yang menyesatkan, mereka benar-benar tidak terbiasa. Setelah beberapa kali, bahkan Blood Spirit, Panglima tertinggi ini, tidak bisa lagi menekannya. Bahau, Jin Cheng, beberapa dari kalian para cabai pergi dan tantang mereka. Tetapi berhati-hatilah, meskipun orang-orang ini memiliki mulut busuk, kekuatan mereka memang sangat kuat. Jarang bagi mereka untuk menemukan kecocokan di peringkat yang sama. Akhirnya, Blood Spirit masih mengalah. Pada kenyataannya, dia juga mencapai batas kesabarannya. Sebagai Panglima Ras Darah, hanya ada dia yang menindas orang dan memukuli mereka. Kapan giliran orang lain untuk menantang di depan pintunya? Terutama yang King Si Pemara ini, dia benar-benar membuat orang memiliki dorongan untuk mencabik-cabiknya. Orang ini berbeda dari Jing Fei. Keangkuhan orang ini benar-benar bawaan. Bahkan jika dia tidak berbicara, dia juga membuat orang ingin memukulinya. Selain itu, mulut orang ini terlalu buruk. Melihat Blood Spirit mengalah, Bahau dan seluruh Ciliar semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Panglima tertinggi, yakinlah, siapa di antara kita yang tidak terkalahkan di peringkat yang sama? Kecuali kita bertemu dengan Saint Sovereign Hundred Sons, jika tidak, kita tidak takut pada siapapun. Beberapa ini mencari kematian, Bahau berkata dengan sangat gembira. Beberapa cabai segera naik ke udara dan menghadapi Yang King lima orang dari kejauhan. Saat Yang King melihat beberapa orang, dia langsung bersemangat. Dia menjijikan, tapi dia juga orang gila. Mendengar bahwa ras darah memiliki ahli, dia sangat bersemangat. Cek-cek, ras darah akhirnya memiliki beberapa yang memiliki keberanian. Siapa di antara Anda yang merupakan ratus putra penguasa? Sisanya pergi jauh, ayahmu akan benar-benar menghajar kalian. Yang King berkata dengan sombong. Saat Bahau dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka segera ingin mencabik-cabik Yang King. Dia mendengus dingin dan berkata, Kamu Dara, kamu tidak layak meminta Saint Sovereign Hundred Sons mengambil tindakan. Beberapa dari kami sudah cukup untuk berurusan denganmu. Petik 2 Yang King memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, hanya dengan beberapa orang sepertimu. Jangan berpikir bahwa kalian mengesankan karena Anda dapat menghidupkan kembali. Kakek yang Anda tidak terkalahkan di peringkat yang sama. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa hidup kembali. Jangan lupa untuk berkata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih telah menonton!